Intro Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan santunan kepada keluarga anggota KPPS yang terkena musibah meninggal dunia saat bertugas pada pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Cianjur Santunan tersebut langsung diberikan oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman didampingi Forkopimda Cianjur di Pendopo Pemkap Cianjur pada hari Senin tanggal 29 April 2019 PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengucapkan atas nama pribadi dan juga pemerintah daerah Kabupaten Cianjur turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya Tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah beserta masyarakat menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggal 12 orang pahlawan demokrasi Herman menambahkan untuk ketua dan anggota KPPS yang sakit baik yang berada di puskesmas maupun di rumah sakit pasca pemilu akan dibebaskan biayanya yang direwat kita gratiskan kita gratiskan baik yang ada di rumah sakit sayang, pagelaran, rumah sakit Cimacan dan seluruh puskesmas kita gratiskan untuk orang-orang yang sakit pasca terkait dengan tahapan pemilu yang sedang berlangsung Herman menginstruksikan kepada jajaran kesehatan di Kabupaten Cianjur agar selalu siap-siaga apabila dibutuhkan saya merasa senang sekali dengan adanya bantuan ini sebagai perhatian dari pemerintah bupati kami selaku keluarga merasa sangat terbantu sekali itu keponakan saya kemarin, tanggal 25 April setelah melakukan tugas dari KPPS sakitnya sangat terbantu sekali sempat dirawat? sang korban, si almarhum menolaknya tapi sempat dibawa ke rumah sakit pas hari Jumat selamat menikmati terima kasih